hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen di video kali ini aku akan share ide jualan rice box nasi ayam crispy dengan sambal matah yang mau tau gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai dengan selesai oke pertama kita bikin dulu ya sambal matahnya kita iris-iris cabai rawit awalnya ini aku pakai 10 buah cabai rawit tapi kayaknya kurang pedas dan di akhir nanti aku tambahin jadi aku pakainya 20 buah lalu ada 3 batang serai ambil bagian ujungnya yang putihnya aja serainya diiris tipis selanjutnya aku pakai bawang putih cuman 1 siung ini di cincang dan ini yang paling penting dari sambal matah adalah bawang merah aku pakai 15 buah bawang merah diiris-iris juga karena telanannya penuh ini aku pindahkan dulu ke dalam piring selanjutnya bahan yang kita perlukan adalah daun jeruk ini aku pakai 6 lembar daun jeruk nah si tulang daunnya ini kita buang setelah itu kita iris tipis-tipis pindahkan juga ke dalam piring lalu tambahkan setengah sendok teh terasi matang ini aku goreng dulu bisa juga disangrai dan dihaluskan pakai terasi pupuk juga boleh nah lalu kasih seasoning seasoningnya seperti garam, kaldu jamur atau kaldu ayam dan juga gula pasir untuk takarannya disesuaikan dengan selera nanti bisa diicip-icip dulu kalau sudah diaduk baru siram dengan minyak panas secukupnya terakhir kita tambahkan perasan jeruk limau atau jeruk nipis ini aku pakai 2 buah perasan jeruk limau diaduk kembali dan koreksi rasanya menurut aku rasa dari sambal mata itu harus ada rasa asin, gurih, pedes dan sedikit manis juga ada sedikit rasa asam dari perasan jeruknya ya kalau sudah sesuai dengan selera kita sisihkan dulu sambal matanya selanjutnya aku mau potong-potong 500 gram ayam filet bagian paha potong kecil-kecil lalu akan aku marinasi menggunakan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga kecap asin untuk ayamnya paha bisa diganti dengan dada filet tapi aku sekarang-sekarang itu lebih suka pakai paha ayam karena dia dagingnya lebih juicy kalau sudah kita diamkan di dalam kulkas minimal 1 jam untuk tepungnya aku pakai 500 gram tepung terigu yang dicampur dengan 100 gram tepung tapioca lalu dikasih garam, kaldu jamur atau kaldu ayam, lada bubuk dan kita aduk-aduk ayam yang sudah dimaninasi dan didiamkan selama 1 jam tadi kita balurkan dulu dengan tepung ini aku masukinnya sedikit demi sedikit kita remas-remas setelah itu menggunakan saringan kita angkat ayam yang sudah dibaluri dengan tepung lalu sedikit diayak supaya tidak terlalu banyak tepungnya dan siapkan juga air suhu ruang air biasa lalu dicelupkan ayamnya dan kita angkat kalau sudah tercelup semuanya jadi ini fungsi saringan biar lebih mudah setelah itu kita kembalikan lagi ke dalam campuran tepung dan agak diremas-remas sedikit sampai tepungnya itu terbalur semua ke ayamnya kalau mau lebih crispy lagi boleh setelah ini dicelupkan lagi ke dalam air lalu terakhir ke dalam tepung lagi setelah itu goreng untuk cara menggorengnya pastikan minyaknya benar-benar sudah panas supaya tepungnya tidak gagal karena kalau minyaknya belum panas tepungnya tidak akan crispy di awal menggoreng gunakan api besar nanti kalau tepungnya sudah sedikit kelihatan garing boleh dikecilkan apinya jika terlalu panas oke semuanya sudah siap kita tinggal tata aja nasi putih ke dalam paper lunch box lalu tambahkan dengan ayam crispy jangan lupa sambal matahnya yang mau atau yang sudah jualan di aplikasi online ini bisa jadi tambahan menu ya untuk makan siang aku suka banget sama rasa dari sambal matahnya sampai-sampai satu resep tadi aku habisin hanya dalam 3 kali makan ayamnya juga dalamnya juicy dan luarnya yang pastinya crispy banget oke segitu dulu video dari aku terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih